Masih minimnya literasi keuangan masyarakat menjadi penyebab banyaknya laporan yang masuk ke Otoritas Jasa Keuangan Kalbar mengenai kerugian yang dialami baik di perbankan maupun investasi. Total sebanyak 8 laporan yang masuk ke OJK Kalbar terhitung sejak Januari hingga Maret 2024. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalbar, Mulana Yassin menyebut, Berdasarkan data sistem layanan informasi keuangan atau SLIK, sejak awal Januari hingga Maret 2024, total sebanyak 2.117 orang melapor dan berkonsultasi ke OJK Kalbar. Terdiri dari 1.383 secara online dan 784 orang datang langsung ke kantor OJK. Selain itu, ada sebanyak 8 pengaduan langsung dan 31 pelayanan konsultasi. Ada pun yang dilaporkan terkait perbankan dan investasi asuransi. Menurut Mulana Yassin, hal ini karena masih kurangnya literasi keuangan di masyarakat, sehingga perlu terus diedukasi soal sistem perbankan dan investasi yang benar. Pengaduan tadi datanya saya lupa ya, ada 8 pengaduan dari masyarakat, ya tentunya 8 ini bagi kita ya sudah cukup banyak ya, menunjukkan bahwa kita perlu lagi melakukan literasi dan inklusi pada masyarakat, sehingga masyarakat paham terkait dengan untung rugi pastinya ya kan, berhubungan dengan industri, sehingga masyarakat paham apa manfaatnya, apa kalau ini yang mudaratnya gitu ya, dengan tahu, paham dan firm terkait dengan industri itu sendiri. Mulana Yassin juga bilang, OJK bersama perbankan dan produk investasi terus mengedukasi masyarakat mengenai literasi keuangan, sehingga kasus penipuan dan kerugian keuangan dapat dicegah. OJK juga terus mendorong agar masyarakat berinvestasi di produk yang mendapat pengawasan dari OJK. Sam Soehardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.